5 ayat Alkitab tentang seks Kejadian 2 ayat 24 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ibrani 13 ayat 4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pezinah akan dihakimi Allah. Kolose 3 ayat 19 Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Efesus 5 ayat 33 Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. 1 Thessalonica 4 ayat 3 sampai 5 Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan ikan-masing berlaku? Wenn kamu menitkan di dalam keinginan. Keinginan Bagaimana dengan ikan-masing berlaku? Bagaimana dengan ikan-masing berlaku? Terima kasih.